Assalamualaikum kembali lagi di my youtube channel oke jadi di video kali ini kita akan membahas secara pengoperasian transmisi metik pada mobil avanza ya jadi ini avanza nya tahun 2010 oke sebelumnya kita harus paham dulu ya simbol simbol yang ada pada lever transmisinya jadi disini kalau keluaran toyota modelnya kayak membelok belok ya jadi mungkin tujuannya agar tidak salah saat proses pindahan speed ya atau mungkin bisa jadi juga dari pabrikan karena dia tidak pakai shift lock jadi dibikinnya itu kayak bisa gitu lah ya oke jadi sekarang kita bahas dulu satu-satu simbolnya jadi di bagian sisi atas itu ada parking ya jadi kalau kita pakai biasanya kita posisikan lever nya ini pada posisi P itu karena selain kita posisi parkir itu hembrick atau rem tangan nya kita aktifkan kalau posisi P itu biasanya transmisi itu juga ikut jadi kalau teman-teman pernah perhatikan kalau posisi P sebelum rentangan itu kita aktifkan dia pasti ada jeda mundur dikit setelah itu nanti dia akan transmisi nya itu kayak mengunci itu jadi dia sama kayak kalau pada posisi P dan kalau di posisi netral pun selamanya kalau belum hembrick nya kita aktifkan biasanya posisi N itu dia bakal mundur karena nggak terkuji gitu lah oke terus lanjut untuk R ini reverse biasanya digunakan untuk mundur ya terus di bawahnya ada N posisi netral terus ada D D itu adalah drive jadi kalau posisi normalnya kita di jalan data kayak gini kita posisikan lever nya itu pada posisi D ini terus yang di sebelahnya ada 3 jadi kalau di Avasa ini kan nggak ada pedal shift jadi mode manualnya mungkin ya maksudnya gitu lah ya manualnya itu kita bisa caranya itu pindahkan ke dari D itu ke posisi 3 terus di bawahnya juga ada 2 jadi di yang 3 ini ada 3 2 sama L ini jadi kalau kita pindahkan posisi gear segitu dia akan speed itu tetap segitu contohnya di 3 kalau kita nggak geser dari 3 dia bakal tetap di 3 terus karena pengalaman saya ini pertama kalinya bahwa mobil Matic Avanza dulu ya jadi saya pikir antara D sama A3 itu sama nggak tahunya ke geser lever nya ini ke sisi sebelah kanan jadi ini kita kalau mau di speed 3 aja 3 kita tinggal geser aja lever nya ini ke sisi kanan ya jadi dia bakal berada di speed 3 terus jadi setelah RPM nya tinggi nggak pindah-pindah gitu kan sekalinya pasti lihat itu posisi lever nya ini di posisi 3 itu pengalaman saya awal-awalnya bawa mobil Matic Avanza ini terus kalau di bawahnya 2 jadi kalau kita pindah juga lever nya itu 2 jadi otomatis nanti gear nya itu berada atau gigi nya itu akan tetap di 2 ternyata bakalan pindah kayak di posisi D jadi kalau posisi Matic D normal nya itu dia akan berpindah sesuai dengan RPM mesin ya sama kayak turunnya juga dari 1 dari impamannya 5 4 3 2 1 itu nanti dia bakalan menyesuaikan juga dengan RPM putaran mesin nah kalau yang L L ini low jadi rasio gear terendah sama kayak pada speed 1 nya mobil manual jadi biasanya speed low ini kita pakai kalau di tanjakan ya jadi otomatis kalau kita pindah lever nya ke sini dia akan tetap juga pada posisi 1 atau low lah ya pada rasio terendah nya dan biasanya speed ini 3 2 dan L ini kita gunakan kalau kita mulai nanjak contohnya kan kalau di jalan rata seperti ini kita bawa mobil ya kan biasanya lever nya ini kita pindah pada posisi D nah kalau mulai nanjak nanti rasa rasanya kayak udah kurang kuat karena kan kalau turunnya posisi lever di D ini dia turun speed nya itu menyesuaikan RPM kadang kalau kita punya lift kita posisikan D biasanya kan kita nurunin gigi 1 gigi nah dia saat kita nge gas itu biasanya kalau posisi D itu kadang dia bisa telat karena menyesuaikan RPM ya jadi biar cepat biasanya kita langsung manual di gigi 3 2 atau 1 seperti itu ya jadi biasanya kita kalau mulai nanjak itu akan menggeser lever ini ke sisi G3 nah setelah makin nanjak lagi makin curam lagi kita geser lagi nanti tinggal kita turun ke 2 gitu jadi kalau rasanya empamanya pas kita nanjak kan kalau kita berada di belakang truk biasanya kan truk itu kalau memanual kan pemindahan giginya itu bisa telat kalau kita paksakan sama speed 2 kan pasti dia bakalan gak kuat makanya kadang kita harus ngegaser lagi nanti ke 1 gitu tapi dengan catatan kita saat proses pemindahannya itu harus pada putaran RPM rendah karena dia ini speednya girasio nya girasio rendah gitu ya jadi kalau kita jalan rata kita tinggal nanti pindahkan levelnya posisi D nah dan saat mulai pergerakan atau membawa mobil caranya itu jadi pastikan nanti levelnya ini kita masukin ke posisi D dulu nanti baru handbrake nya itu kita lepas karena standar internasionalnya seperti itu ya jadi jangan dilepaskan handbrake nya dulu baru gigi gigi nya itu kita geser atau levelnya kita geser tapi kita geser levelnya dulu kayak sini ke D habis itu baru handbrake nya itu karena takutnya kalau handbrake nya kita lepas dulu terus kita pindah ke D itu takutnya nanti ada tidak pergerakan mobil bisa mundur gitu oke jadi sekian dulu video ini semoga bermanfaat jangan lupa juga untuk subscribe like, komen, dan share dan untuk teman-teman nanti yang masih kurang paham bisa juga komen-komen di bawah selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati